Halo, mari kita jumpa lagi dengan saya Yudi, kali ini kita akan membahas tentang belajar Dada base adalah sekumpulan data yang diorganisif yang umumnya disimpankan di akses untuk membuat data base, kita akan menunjukkan contoh di pijak ini yaitu create database sama database nya ini kita akan buat stp, kita secure, sukses, kita akan refresh disini langsung membuat struktur di kolahnya, kita akan lihat dan untuk membuat dps nya contohnya seperti ini ini artinya berarti tidak mucing ya, oke kita akan buka sekarang dp minfa okanhost minpay minpul space stp stp oh iya sudah ada, sorry stp2 oke kita habis, lihat tab tanya stp2 sudah ada kita lanjut stp2 kita lanjut saat berikutnya ini adalah melambarkan daftar data database ok kita pilih data database setelah menu stp2 trust ini seperti stp-stp2 kita lanjutkan yang ini sudah ya kita lanjutkan memilih atau menggunakan database kita akan ke ini di sql tentunya ya kalau sudah login berarti c stp nah ada tulisan connect database stp ya tulisannya postscript tapi kalau belum belum login maksudnya sama ini nya langsung aja ke database yang mana seperti harginya oh ini ditambahin coba kita exit aja OK nah di bawahnya sudah ada sdb2 untuk menghapus setidaknya ada drop atau tabis name atau vif axis tambahannya kita akan coba di sini ya kita habis kita akan coba di sini ya kita exit dulu yang ini yang tidak tercantau kita akan coba yang sepuluh oke kita akan lihat di sini tetap di sini 1 atau 3 atas db2 sudah ada cara menghapus setidaknya tetap paste lewat sdb2 oke kita coba paste di sini kita coba paste di sini ya kita coba paste di sini kita coba paste di sini kita coba paste di sini oke oke seperti ini kita coba paste di sini nah seperti ini kita coba paste di sini 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 semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih